Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa orang tua Sultan Rifat Al-Fatih, mahasiswa Universitas Berawijaya yang menjadi korban terjerat kabel optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan bersurat meminta bantuan ke Presiden Joko Widodo. Kedatangannya ke Mapolda Metro Jaya untuk berkonsultasi kepada kepolisian terkait kasus anaknya yang menjadi korban terjerat kabel fiber optik. Orang tua Sultan Rifat Al-Fatih mengatakan kecelakaan yang menimpa anaknya terjadi pada tanggal 5 Januari 2023 lalu pada saat anaknya mengendarai sepeda motor melintasi Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Pada saat di lokasi kejadian, kabel optik yang menjuntai tersebut tertarik oleh sebuah mobil yang berada tepat di depan anaknya. Tak lama tertarik kabel tersebut pun menyebet leher Sultan Rifat Al-Fatih. Karena mengalami luka serius di bagian leher, sampai saat ini Sultan Rifat Al-Fatih tidak bisa berbicara, susah bernafas, dan makan dan minum hanya bisa melalui saluran yang dibuat oleh tim medis melalui hidungnya. Karena tidak mendapatkan titik terang dan pertanggung jawaban dari pemilik kabel optik tersebut, sejak 7 bulan lalu, orang tua Sultan Rifat Al-Fatih didampingi kuasa hukumnya datangi Polda Metro Jaya serta menunjukkan surat permintaan bantuan ke Presiden Joko Widodo. Orang tua Sultan Rifat Al-Fatih juga mengatakan pihak perusahaan pemilik kabel tersebut mendatangi dirinya beberapa hari lalu dan menawarkan sejumlah uang kepadanya. Namun dirinya menolak, lantaran yang mendatanginya adalah kuasa hukum pihak perusahaan. Pertanyaannya, upaya apa yang kami kesini tadi disarankan oleh beliau bahwa kami akan konsultasi dulu. Karena terus terang, masalah ini adalah masalah yang kami sendiri juga tidak harapkan. Jadi kami mau konsultasi dulu dengan Polda untuk mendapatkan pencerahan sebelum kami akan melakukan atau menindaklanjut berikut. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10